Intro Halo guys, halo semuanya Selamat datang kembali bersama Mimin di channel Alucerita Film Dan bagaimana kabar kalian? Mimin selalu doakan agar kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dong hua yang berjudul Immortality Untuk part yang kedelapan Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya Kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Jangan lupa bagi kalian semua yang belum mampir Untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbarunya Oke, tanpa berlama-lama lagi Mimin akan masuk ke dalam alucerita Immortality Di episode kali ini Fang Han beserta murid yang lainnya dari sekte Yuhua Pergi menuju Gurun Hanhai untuk mengikuti ujian Dan menolong orang-orang dari Kerajaan Bulan Biru Di perjalanannya, Liu Kang melihat orang nomor 10 daftar Sanhe Yaitu Senior Yuan Jiang Kong ikut dalam perjalanan ke Gurun Hanhai Senior Yuan Jiang Kong ikut ke Gunung Hanhai Untuk mengawasi dan memimpin para murid baru untuk mengikuti ujian bertarungnya Di sana, Nona Hong Yi juga terpesona melihatnya Karena kegantengan dari Senior Yuan Jiang Kong Fang Hanh juga merasakan kalau pandangan Senior Yuan mempunyai aura yang kuat sekali Dan membuat Fang Hanh sedikit bergetar Ia mengatakan meskipun ada senyuman di muka tetap terasa ada bertanda buruk padanya Senior Mo juga memberi hormat kepada Senior Yuan di sana Lalu Fang Hanh dipanggil oleh Nona Hong Yi untuk lebih cepat dalam mengendarai bango mistisnya Beberapa waktu kemudian, hari pun berganti malam Para Senior memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya Mereka semua pun beristirahat di pinggiran Gurun Hanhai Di sisi lain, Pangeran Merah Muda dari Sekte Iblis sudah menunggu kedatangan mereka di sana Lalu, Senior Mo meminta para juniornya untuk beristirahat dengan baik Karena perjalanan ke kota Bulan Biru yang ada di pedalaman Gurun Hanhai Masih memerlukan terbang suatu hari lagi untuk tiba Tak selama berapa lama, Fang Hanh dan Nona Hong Yi beristirahat untuk memulihkan staminanya Di saat ia akan beristirahat, Liu Kang pun datang dan ikut bergabung dengan mereka Namun Nona Hong Yi tidak senang melihatnya Fang Hanh pun mencoba berkultivasi Dan ia tahu, jika berlatih hingga tingkat spiritual Semua organ dalam akan terjaga Tulang dan sum-sum semuanya terlihat jelas seperti garis telapak tangan Meskipun Fang Hanh belum bisa mencapai kerana tersebut Tapi ia semakin berlatih tubuh menjadi semakin bersih Seperti kristal yang bersih dan transparan Dan semakin jelas Dan hanya organ satu-satunya yang belum terlihat dan masih tertutup Yaitu organ otak Yang masih gelap dan terhalang Organ otak adalah sebuah pintu spiritual yang masih tertutup dalam diri Fang Hanh Dan Fang Hanh belum bisa membukanya untuk saat ini Fang Hanh berharap kalau ia ingin bersecepatnya mengeluarkan kemampuan ajaib Di saat bersamaan, Senior Yuan datang bersama Juniornya Juniornya mengatakan kalau Fang Hanh telah mengambil pedang pusaka milik Junior Duo Dan semua itu memang sudah direncanakan oleh Senior Ma dan Senior Yuan Dan akan mengambil kembali pedang pusaka milik Juniornya Mereka pun menghampiri Fang Hanh Fang Hanh dan Nona Hong Yi pun terkejut dengan kedatangan Seniornya yang secara tiba-tiba Liu Kang pun pura-pura tertidur di sana Dan tidak mau tahu apa yang sedang terjadi Lalu Senior Yuan berkata kepada Fang Hanh untuk mengembalikan pedang pusaka angin milik Junior Duo Fang Hanh tahu kalau kedatangan Senior Yuan adalah untuk mengambil kembali pedang pusakanya Senior Mo juga menanyakan kepada Fang Hanh Kalau ia penasaran dengan pusaka Fang Hanh Ia mengatakan Fang Hanh memakai pusaka apa untuk mengambil pedang pusaka anginnya Dan pusaka yang Fang Hanh pakai itu berasal sepertual sekte baik atau barang terlarang sekte iblis Senior Yuan juga mengatakan kalau Fang Hanh makin lama makin tidak simpel Dujian murid luar kehebatan Fang Hanh sudah terlihat jelas Tetapi Fang Hanh hanyalah seorang murid luar Dan tidak seharusnya mempunyai pedang pusaka setingkat itu Di saat itu juga Senior Yuan pun meminta Fang Hanh untuk memberikan pedang pusaka angin yang diambilnya Lalu Fang Hanh mengira kalau Senior Yuan datang untuk mengincar lukisan huangkuan miliknya Untungnya di saat Fang Hanh sudah merasa bingung Tiba-tiba datang sekolombok bandit gurun pasir Para Senior dan para murid-murid pun langsung menghadangnya Para bandit pasir pun sudah tahu keberadaan murid dari sekte Yuhua di sana Lalu Nona Hong Yi mengatakan kalau mereka adalah bandit pasir Senior Yuan pun meminta semua bango mistisnya untuk pulang terlebih dahulu Fang Hanh juga berkata kepada bango mistisnya untuk pulang bersama bango-bango yang lainnya Bango mistis Fang Hanh pun meminta Fang Hanh gunakan token hewan mistisnya Untuk memanggil dan menjemputnya Senior Yuan juga memberikan pedang miliknya ke Junior Zuo Untuk digunakan berperang dan digunakan saat formasi Karena pedang pusaka milik Junior Zuo masih di tangan Fang Hanh Ia juga memberitahkan kepada semuanya untuk siap bertempur Ratusan bandit pasir pun menembakkan panahnya ke arah murid sekte Yuhua Seketika Senior Yuan langsung menangkis serangannya dengan pedang pusaka ular peraknya Para murid yang lainnya juga menangkis ratusan anak panah tersebut Lalu Senior Yuan menggunakan segel untuk memanggil boneka mistis Untuk membantu dalam berperang Fang Hanh pun terkejut kenapa boneka mistis tiba-tiba muncul di sana Lalu Nana Hong Yi berkata kalau boneka mistis itu Senior Mo yang menggunakan segel surga untuk memanggil boneka mistis itu Seketika boneka mistis itu pun mengamuk dan mengalahkan para bandit pasir tersebut Pertempuran seru pun terjadi Para murid sekte Yuhua pun mengeluarkan kemampuannya masing-masing Lalu Fang Hanh berkata kalau pertempuran kali ini adalah kesempatan bagus untuk latihan perang asli Dan Nana Hong Yi dengan lihainya membantep para pasukan bandit tersebut Ia juga berkata kepada Fang Hanh kalau Fang Hanh harus bisa mengendalikan pedang Jangan biarkan pedang membatasinya Fang Hanh pun mencoba mengikuti arahan Nana Hong Yi Dan ia tahu kalau peperangan kali ini bukan mengandalkan keberuntungan belaka Namun pertarungan sampai mati digurun sangat bagus untuk meningkatkan tekad bertarung Para murid yang lainnya juga masih bisa mengkontor serangan para bandit tersebut Di saat Fang Hanh bertarung Liu Kang mengatakan kalau Fang Hanh hanya mengandalkan keberanian dirinya Jika tidak beruntung kemungkinan Fang Hanh sudah mati sampai 10 kali Liu Kang juga mempunyai niat jahat kepada Fang Hanh Untungnya Nana Hong Yi datang tepat waktu dan menanyakan apakah Fang Hanh baik-baik saja Senior Mo dan Senior Yuan juga dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu Di sisi lain pangeran muda terluka oleh serangan bandit gurun Dan sudah tidak bisa melawannya lagi Ia hanya bisa mencoba menghindari serangan bandit tersebut Untungnya Senior Mo datang untuk menolongnya Boneka mistis pun mulai dikalahkan oleh para bandit gurun itu Lalu Senior Yuan menggunakan bedang ular peraknya untuk menyerang bandit-bandit di sana Dan membuat para bandit itu kewalahan menghadapinya Fang Hanh berkata kalau bedang ular perak Senior Yuan jangkong sangat hebat Fang Hanh pun memberi hormat kepadanya Namun di saat Senior Yuan menyerang satu persatu bandit tersebut Bedang ular peraknya jatuh di samping Fang Hanh Dan membuat Fang Hanh berpikir kalau Senior Yuan akan menyerangnya Dan ternyata benar Di saat Fang Hanh lengah Bedang ular perak milik Senior Yuan tiba-tiba menyerang ke arah Fang Han Fang Hanh pun tahu kalau Senior Yuan sengaja menyerang dirinya dengan bedang ular peraknya Lalu Fang Hanh mencoba menangkis dengan bedangnya Namun bedangnya seketika patah oleh bedang ular tersebut Fang Hanh pun mengambil bedang milik salah satu bandit yang ada di sana Untuk menangkis serangan Senior Yuan Memang Fang Hanh sangat beruntung Di saat ia akan dibunuh oleh Senior Yuan Tiba-tiba Senior Yuan diserang oleh pangeran merah muda dari sekte iblis dengan pedangnya Dan membuat pedang ular peraknya ditarik kembali Untuk mengkontor serangan dari pangeran sekte iblis Senior Yuan juga tahu kalau yang menyerang Senior Yuan adalah pedang hasrat merah Milik pangeran merah muda dari sekte iblis Senior Yuan juga tidak bisa tersenyum lagi Ia sedikit kewalahan menghadapi pedang hasrat merah milik pangeran merah muda Lalu pangeran merah muda mengatakan Yuan Zhuang Kong bisa melawan pedang hasrat merahnya Sesuai dengan rumornya dari sekte Yuhua Yaitu pedang ular perak Pangeran merah muda itu juga membawa pangeran muda dari sekte Yuhua yang sudah tidak berdaya Ia berkata akhirnya Senior Yuan masuk ke kurun Hanhai setelah ia menunggunya lama Demi untuk memenuhi dirinya para murid dari sekte Yuhua diadahkan pilihan yang panjang umur Senior Mo mengatakan kepadanya untuk jangan senang dulu Pada murid sekte Yuhua sengaja datang lebih awal untuk memancing pangeran merah muda keluar Pangeran merah muda pun hanya menertawainya Karena ia tahu kalau kedatangannya tidak mungkin berhasil mengalahkannya Seketika pangeran merah muda pun mengeluarkan 10 jenderal iblisnya Untuk menyerang mereka semuanya Para murid sekte Yuhua pun sangat terkejut melihat 10 jenderal iblis yang tiba-tiba muncul di sana Lalu bagaimana keseruannya? Mimin akan lanjut di episode mendatang ya Terima kasih semuanya